Ribudors, polisi melakukan penyelidikan penemuan kerangka manusia di sebuah ladang milik warga di Jalan Raya Cisayong, tepatnya di Kampung Sindang, Gelat, Desa Sukaraharja, Kejumatan Cisayong, Kabupaten Tasik Malaya pada Selasa 29 Oktober. Saat petugas in office melakukan identifikasi dengan mengumpulkan kerangka manusia, ada pun diketahui sebelumnya kerangka manusia itu pertama kali ditemukan oleh seorang petani. Terkait hal tersebut, informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Periaga. Jai Dala Abidin, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih, Adila. Saya ingin melaporkan. Tidak memakai kematangan lahan, seorang petani kaget menemukan kerangka manusia di area ladang yang berlokasi di Jalan Raya Cisayong, tepatnya Kampung Sindang, Gelat, Desa Sukarahaja, Kampung Sindang, Kejumatan Cisayong, Kabupaten Tasik Malaya. Teknologi kejadian, pada hari saat pukul 8, seorang petani yang bernama Wahidin, dirinya hendak melakukan kematangan lahan, namun digegerkan penemuan kerangka manusia di area ladangnya. Bahkan saat pertama kali menemukan, saksi langsung melakukan informasi ke rekan petani lainnya yang berada di lokasi. Pada saat yang bersamaan, mereka pun langsung melaporkan keluarga sekitar, karena mereka tidak berani untuk memperlukan maupun memeriksa penemuan kerangka manusia tersebut. Namun selang beberapa menit, dari pihak desa suatu langsung melaporkan kerangka manusia tersebut ke pihak kepolisian. Bahkan pihak inapis Satrisi Polres Tansik Malaya pun langsung melakukan identifikasi ke lokasi kejadian. Menurut perwira pengawas dari Polres Tansik Malaya, Ipda Wahidin, mereka mendapatkan informasi pada saat di-check dan langsung menuju ke lokasi. Bahkan setelah di-check, mereka benar bahwa kerangka manusia tersebut memang adalah seorang warga yang hilang sejak 7 bulan yang lalu. Setelah itu, pihak inapis pun langsung melakukan identifikasi terhadap kerangka manusia dan langsung dibawa ke pusat masalah tempat untuk dilakukan identifikasi. Bahkan pada saat penemuan pun ada beberapa barang bukti yakni kerudung yang berwarna coklat. Menurut Masih Kata Wahidin, dari keterangan di warga sekitar memang benar. Ada warga yang hilang yang bernama Rum umur 70. Jadi dirinya hendak menemui suaminya yang sedang bertani di area lokasi tidak jauh dari lokasi tersebut. Bahkan Wahidin pun menambahkan bahwa Rum pun diketahui pikun. Pikun. Mungkin diduga karena memang pikun dirinya masuk ke ilalang dan tidak lama hilang. Setelah itu, setelah 7 bulan keluarga mencari. Nah, untuk saat ini diperlukan tidak bernyawa. Hingga sampai saat ini, proses ini dilakukan karena tidak ditemukan beberapa posisi makanan yang memang tidak diantarkan pada waktu-waktu menemui suaminya. Dari keterangan warga pun, memang Rum siap harinya kerap pesawah menemui suaminya yang memang berprofesi sebagai pesan. Dari laporan polisi pun sampai saat ini masih dilakukan pendidikan. Demikian adalah yang kami dapat laporkan dari Tansu Malaga. Baik, terima kasih. Untuk informasi legatnya, silakan bertugas kembali. Tribuders, pertunan kami telah mengimpun wawancara bersama perwira penggawas Polres Tansiq Malaya, yakni Ibtu Wahidin. Berikut untuk tayangannya. Pada awalnya, kami sedang mendapatkan sepiket. Kemudian adalah pelundai warga, adanya penemuan kerangka jelajah di pesawahan atau di labang. Kemudian kami bersama pegat fungsi dari ngapis, pergetik TKP, dan melakukan pengecekan TKP. Setelah TKP, ternyata memang ada kerangka jelajah yang sudah tinggal tulang berulang. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kami serahkan kepada pegat resip untuk dilakukan penyelikan lebih lanjut. Lompasi sudah digasuki sama prosek, karena prosek dugaan yang menerima laporan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.